Untuk juknis ya, untuk juknis mengenai soal sosio-kultural, juknisnya itu adalah seleksi kompetensi sosial-kultural sejumlah 20 butir soal. Jadi semua peserta, baik P1, baik P2, sampai P4, itu soalnya sosial-kultural ada, manajerial ada, teknis saja ada. Tapi yang beda di teknis saja, P2, P3 beda dengan teknis dari P4. Kalau P4 pedagogi dan profesional teknisnya, lebih sulit lah daripada yang P2, P3. Oke ini ya, jadi soalnya di sosial-kultural ada 20 butir soal, cukup sedikit ya 20 soal. Kenapa? Karena total soalnya adalah 135, cuman 20. Untuk bobotnya, untuk bobot sosial-kultural ini ada, bobotnya itu ada yang namanya, untuk materi kompetensi sosial-kultural, bobot jawaban paling rendah bernilai 1. Ingat, paling rendah bernilai 1. Paling rendah bernilai 1. Paling tinggi bernilai 4. Paling tinggi bernilai 4. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Artinya, nilainya hanya rentang 1 sampai 4. Tidak ada jawaban yang salah. Yang salah adalah yang nggak ngisi ya nih. Serta soal yang tidak terjawab. Jadi jangan nggak dijawab, dijawablah soal ini. Jadi jawabannya 1 sampai 4. Eh, 1 sampai 4. Nilainya 1 sampai 4. Berarti pilihan gandanya cuman sampai D. A, B, C, D. Kalau di latihan, saya buat sampai pilihan 4 saja. Latihan saya buat sampai pilihan 4 saja. Tapi karena yang di modul, itu buatnya sudah duluan. Jadi pilihan ada 5. Tak bisa lagi saya ubah. Jadi pilihan di modul ada 5. Nggak apa juga. Jadi kalau pilihan di ujiannya, atau di latihan soalnya, saya sesuaikan dengan juknis. Oke, paham ya? Jadi gampang lah ya. Gampang. Untuk soal ini nggak terlalu sulit lah. Cara cepatnya juga sudah saya berikan. Oke, ini soalnya saya kasih 15 soal dulu ya. Ini mengulang yang kemarin, yang salah soal di awal. Nanti paketnya ada 5 ya untuk sosial kultural. Jadi ada, saya kasih 200 soal berarti. Kita lain dengan trewet ya. Trewetnya nanti setelah belajar semuanya. Oke, kita bahas untuk soal ini. Nanti kalau ada pernyataan plus, maka harus jawabannya. Ketika pernyataan itu positif, maka harus jawabannya. Pernyataan itu positif, maka harus jawabannya sangat ya. Pakai kata-kata sangat lah. Sangat setuju ya. Sangat setuju lah. Ingat aja, setuju. Pakai sangat. Sangat setuju. Jadi ketika pernyataannya positif, maka pakailah jawaban sangat setuju. Ketika pertanyaan, pernyataannya negatif, atau dihasil dari soal ini negatif, pernyataannya negatif, maka jawabannya sangat tidak setuju. Inilah poin yang baik ya, diantara jawaban ini. Jadi ketika nanti soalnya, pernyataannya positif, maka jawabannya sangat setuju. Dan ketika pernyataannya negatif, maka jawabannya sangat tidak setuju. Oke, kita jawab ke nomor 41. Saya sebagai wali kelas, ikut berbela sungkawa, melayat, mengantar siswa, dan membantu mengurusi jadwal. Di atas sudah jelas, ini pastilah pernyataan positif. Baca lagi. Pengganti ulangan susulan ketika ada seorang siswa di kelas saya, yang izin untuk pulang awal, namun ada jadwal ulangan susulan dengan guru yang lain. Ini namanya baik ya. Guru ini baik, bagus ya. Sebagai wali kelas, dia mengantar untuk siswanya ya, mengurus jadwal penggantian ulang, ini sangat baik ya. Jadi pernyataannya ini positif, maka nilainya adalah yang A. Berarti poinnya gimana Pak? Poinnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Pak, tapi yang di tadi Pak, poinnya hanya sampai 4. Iya, ini latihan modulnya. Saya ikuti perkembangan di tahun 2021 kemarin. Saya buat duluan. Jadi, yaudah. Jadi jawabannya, kalau yang 2023 hanya sampai 4 jawaban. Jadi, sama saja. Kalau 2023, sama saja ya. Pakailah pernyataan positif, sangat setuju, negatif, sangat tidak setuju. Gitu saja. Jadi jawabannya adalah A. Poin tertinggi adalah A. Sangat setuju. Jadi daripada jawabannya setuju, lebih bagus yang sangat setuju. Karena pernyataannya positif. Berarti nilainya 5. Daripada pernyataan yang setuju, 4. Nomor 42. Gampang ya. Ketika ada seorang siswa tidak aktif bersosialisasi, sejak meninggalnya ayahnya, saya menasehatinya untuk tetap aktif bersosialisasi. Karena hal ini merupakan penilaian keaktifan di kelas. Ketika ada seorang siswa yang tidak aktif bersosialisasi, sejak meninggalnya ayah siswa tersebut, saya menasehatinya untuk tetap aktif bersosialisasi. Ayah siswa tersebut untuk merupakan penilaian keaktifan. Jadi yang mana jawaban yang tepat? Apakah setuju atau sangat tidak setuju? Atau sangat setuju atau tidak? Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Saya sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Jika ada orang siswa tidak... Saya menasehatinya untuk tetap aktif. Ini tidak aktif bersosialisasi. Sangat tidak setuju. Sangat setuju. Sangat tidak setuju. Kenapa saya bilang ini yang benar? Masa untuk penilaian keaktifan kelas? Iya kan? Ada penilaian keaktifan kelas? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Keaktifan itu kan tidak dari sosialisasi itu kan? Iya. Jadi jawabannya adalah E yang paling tepat. Berarti poinnya 5, 4, 3, 2, 1. Paham ya? Untuk mengenai poin paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 43. Ketika ada seorang siswa yang pingsan di kelas sebelah dan rekan Anda mengajar sedang terlihat panik dan kebingungan. Anda meminta beberapa siswa dari kelas tersebut untuk membawanya ke UKS dan menunggunya hingga sadar. Nah ini jawabannya apa nih? Sangat tidak setuju. Karena itu menunggunya hingga sadar. Ketika ada seorang siswa pingsan, ini cocok ya? Ini cocok kalau membantu siswa dulu ke UKS cocok ya? Pas ya? Iya sangat setuju tuh Pak. Pas, tar dulu Pak. Kalau sampai UKS, adakah sekarang di UKS tuh peran dari seorang guru yang untuk UKS? Ada Pak yang pikir. Ada kan yang pikir? Ini pernyataannya terakhir dan menunggunya hingga sadar. Ngapain beberapa siswa banyak kali untuk... Ngapain? Ngapain di UKS sampai sadar? Ada petugas pikirnya. Bisa dipahamin? Iya Pak. Ini soal yang menjemah. Berarti jawabannya... Membawa ke UKS benar, bagus. Tapi bawa ke UKS itu tindakan yang baik. Oke, tindakan yang baik. Tapi menunggunya hingga sadar itu nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena kan di UKS itu sudah ada guru yang bertanggung jawab di UKS-nya. Yang pikir atau yang apa kan. Sudah ada di situ. Jadi nggak perlu sampai menunggunya hingga sadar. Sudah antar UKS harusnya balik ke kelas. Mengikuti pelajaran lagi. Jadi jawabannya adalah yang E. Sangat tidak setuju. Harusnya ini diganti dengan... Ya, diantar aja. Habis itu kembali ke kelas masing-masing. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. E ya jawabannya. Ketika di perjalanan menuju sekolah menggunakan motor... Jadi pelan-pelan ya. Soalnya memang nggak sulit. Tapi yang tadi tuh mikirnya harus menggunakan logika. Karena kadang-kadang dijebak dengan pernyataan-pernyataan yang di bawah-bawah itu. Atau pernyataan akhir. Ketika di perjalanan menuju sekolah menggunakan motor... Dan di tengah perjalanan terdapat kecelakaan melibatkan seorang rekan guru. Anda berinisiatif untuk memanggilnya taksi. Untuk membawanya ke rumah hakit sambil Anda mengikutinya dari belakang. Kalau ini namanya... Kalau saya jawabannya sangat setuju. Kenapa sangat setuju? Karena ini adalah melibatkan seorang rekan kita kecelakaan. Ini penting. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita sebagai rekan, sebagai teman... Membantunya saat kecelakaan. Walaupun... Kan kita bisa izin nih. Bisa izin ke... Bisa memberitahukan kepala sekolah. Bahwasannya rekan guru kita kecelakaan. Kita ambil lisiatif, memanggilkan taksi, bawa rumah sakit. Sambil mengikuti dari belakang. Kenapa kita harus mengikuti dari belakang? Karena tanggung jawab kita sebagai teman. Atau sebagai bersama rekan guru. Jadi biar supaya ada wakilnya di rumah sakit tadi. Jadi jawabannya adalah A. Bisa dipahamin ya. Ini 5... 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya ya. Mau nanya, Pak. Ya silahkan, Bu. Jadi kalau dia kan tujuannya mau sekolah, Pak. Pak, itu pertama itu. Jadi bagaimana, Pak? Ya gini, Bu. Gini, Bu. Gini, Bu. Bisa yang mana tadi? Tadi itu saya jelaskan. Ketika teman ibu kecelakaan, rekan guru ibu, teman ibu kecelakaan. Di situ ibu di belakangnya, ibu nampak langsung. Itu sifat ibu adalah empati lah. Menolongnya lah. Ketika menolongnya, apakah ibu langsung menge-taksi? Siapa kawan dia? Gak ada yang kenal di situ. Jadi, ibu tinggalan gitu aja. Ibu langsung ke kantor. Tidak. Ya gak mungkin lah. Gak mungkin lah ibu langsung ke kantor. Empati ini namanya. Jadi jawabannya adalah A. Beda dengan tadi. Yang tadi, siswa tadi. Beberapa siswa menunggu sampai sadar. Gak cocok. Ini ada pedugas UKS. Ada pedugas UKS-nya. Jawabannya sangat tidak setuju. Kalau ini jelas sekali. Menuju sekolah, ibu lihat kecelakaan. Ketika rekan guru kita kecelakaan. Rekan. Berarti kawan kita di sekolah kecelakaan. Siapa yang nolongnya kalau gak kita? Siapa yang bawa rumah sakit kalau gak kita? Ada lagi saudaranya? Gak ada kan? Gak ada lah. Bagaimana dia bisa menghubungnya kalau gak ada ibu? Bener gak? Bagaimana kita bisa ngasih tahu keluarganya kalau gak ada kita yang nolong? Bener gak? Bisa dipahamin ya? Iya, Pak. Jadi jawabannya adalah yang lima ya. Jawabannya lima. Kalau di sekolah tinggal izin aja atau tinggal mengasih tahu aja ya pastilah kita disuruh menemani-nya sampai dia bertemu dengan keluarganya atau ada perwakilan keluarganya. Oke. Paham ya? Nomor empat lima. Seorang rekan Anda meminta tolong untuk meminjamkan uang. Ini bahaya nih. Meminjamkannya uang untuk biaya cek darah anaknya. Kasian kali. Namun di satu sisi Anda membelikan ibu Anda mesti cuci. yang Anda lakukan dalam memberikan pinjaman uang menggunakan sebagian cari uang yang akan dibelikan mesin cuci dan meminta rekan Anda untuk minjam sebagian lagi ke guru lain. Ini namanya juga empati, Pak Ibu ya. Ketika adakan kerja kita meminjam uang kepada kita berarti kita ini dia paham. teman kita itu paham bahwasannya kita ini bisa dipinjamin atau jiwa kita sosialnya tinggi. Jadi, perilaku teman yang dipinjam itu tadi Ibu tadi perilakunya gara-gara beli mesin cuci tadi Ibu carilah uang untuk mesin cuci dan meminjamkan sebagian uang ke orang tadi. Apakah Ibu ini bersifat baik? Ya baiklah. karena dia minjemnya ke kita kalau enggak kita kasih kan enggak enak. Maksudnya kan namanya sosial kultural paham Bu ya artinya ya? Sosial kultural berjiwa sosial kan gitu. Kalau tidak membantu berarti enggak jiwa sosial paham Bu lo ikannya? Iya Pak. Berarti bantu. Adakah di sini bantu? Ada. Memberikan pinjaman uang katanya. Memberikan sebagian pinjaman uang entah berapa entah yaudah kita memberikan pinjaman uang untuk cek darah anaknya. Berarti ini adalah sangat setuju ya. 5 4 3 2 1 Sangat setuju. Kenapa? Karena kita yang meminjamkan uang kita itu berarti kita berjiwa sosial. Amin. Oke Bu. Silahkan Bu. Semampai kita ada kata kunci sebelum jawab ini ada enggak Pak? Sudah Bu. Ketika pernyataannya positif maka jawabannya sangat setuju. Ketika pernyataan yang negatif maka jawabannya sangat tidak setuju. Masih sama enggak ya semalam Pak ya? Tidak jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak jelas. Sangat setuju. Pernyataan positif enggak nih? Kita membantu teman kita karena anaknya mau cuci darah atau cek darah. Kita bantu enggak? Bantu. Positif enggak? Positif. Jawabannya adalah yang Pak. Paham ya? Paham Pak. Nomor 46. Ketika Anda rapat yang bertabrakan dengan undangan pernikahan anak dari sahabat Anda. Nah pernikahan anak dari sahabat Anda. Rapat. Anda seorang wakil kepala sekolah menggantikan kepala sekolah menghadiri rapat karena harus membawa ibunya ke rumah sakit dan tetap menghadiri pernikahan tersebut apabila masih ada waktu. Sangat setuju. Iya bagus. Karena wakil wakil itu kan namanya pergantian dari kepala sekolah ketika kepala sekolahnya enggak ada halangan atau ada halangan. Kita harus gantikan dong. Paham? Paham Pak. Nalaupun kita ada anak kita anak teman kita pernikahan. Iya. Kirim aja lah atau apa namanya datang ke rumahnya setelah rapat kan bisa. Lebih baik. Paham Bu ya? Saya mengajak wali murid yang belum membayar SPP yang belum dapat membayar SPP di tongkat waktu di tongkat waktu untuk di tingkat waktu berbicara ke TU mengenai perpanjangan pembayaran berarti dispensasi Bu ya. Iya. Kemudian memberikan kartu ujian kepada anaknya beserta surat keterangan perpanjangan waktu pembayaran. Oke. Ini terjadi pada saat kita menggunakan ujian. Kalau di Ibu namanya apa? Kalau di saya namanya sumbangan komite. Kalau di saya jawab apa namanya? Atau di daerah lain? SPP. SPP. Sama apa Pak? Sumbangan komite. Sumbangan komite sama ya. Sama-sama ya. Pakai banyak sumbangan. kita setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Ini kan dispensasi. Ini kan terjadinya sehari-hari kita kan? Iya. Jelas sekali. Kenapa? Karena tidak semua manusia atau tidak semua dari siswa itu mampu. Jadi ada yang itu. Kita dispensasi lah. Kita orang sakit dispensasi lah untuk pembayaran SPP. Kenapa? Karena mungkin ayah yang sakit atau orang tua yang sakit. Ketika ada seorang guru honorer yang terlibat kesulitan mengerjakan sebuah pekerjaan di jam pulang karena khawatir pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan di rumah Anda menemannya dan menunggu guru tersebut menyelesaikan tugasnya. Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Ya benar. Sangat setuju. Oke ya, paham ya? Sangat setuju ya? Sampai. Sampai. Nanti saya kasih latihan ya. Latihan saya kasih ya, Nanti. Sampai 5. Kamis nantilah. Saya kasih latihan. Bapak bisa ulangin yang nomor 48. Bentar, bentar, bentar. Oke. Nanti saya kasih latihan ya. Sabar ya. Latihan itunya untuk menjawab soalnya. Latihan lah. 5 paket ya. Sabar nih. Satu paket dulu malam nih. Hari Kamis baru nanti. Saya kasih adik Kamis pula. Jum'an. Ketika ada seorang guru honorer yang terlihat kesulitan mengerjakan sebuah pekerjaan di jam pulang sekolah, karena khawatir pekerjaan tersebut tidak akan terserahkan di rumah, Anda menemaninya dan menunggu guru tersebut menyelesaikan tugasnya. Sekarang... Itu hanya menemani, Pak. Kalau misalnya nggak membantu, Pak. Seharusnya. Misalnya sangat tidak... Benar, benar. Sangat tidak setuju. Saya paham lah maksud ibu tadi kan. Paham lah maksud ibu tadi bagaimana. Ya kalau gini kan gini. Kan Anda khawatir itu kan. Karena khawatir pekerjaan tersebut tidak akan terserahkan di rumah. Anda menemaninya dan menunggu guru tersebut menyelesaikan tugasnya. Ketika seperti ini kalau saya seperti ini, Bu. Ada teman saya misalnya kan. Seperti inilah ya. Teman saya. Guru honorer kesulitan mengejakannya. Anda khawatir. Ya memang tidak membantunya tapi Anda menemani dia dan menunggu guru tersebut menyelesaikan tugasnya. Berarti ada support kan? Sangat setuju. Ada support berarti kan, Bu? Iya, Pak. Walaupun tidak membantunya tapi ada support. Kan judulnya ini sosial-kultural. Sosial-kultural. Jadi jawabannya saya ya Allah. Sangat setuju. Kenapa? Kita menemaninya, menunggu-nya, mengajak yang ngobrol itu akhirnya membuat dia terbantu dengan adanya kehadiran kita. Bukan sunyi jadi ruangan itu kan. Jadi dia di kantor itu tidak merasa kesunyian. Tidak merasa yang namanya khawatir. Tidak merasa cemas. Kita temani, kita menunggu-nya. Artinya kita melakukan support system kepada sekolah kita juga. Di jawabannya yang A. Paham, Bu, ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini harus pelan-pelan, Bu, ya? Jangan dipending-pendingin. Paham, Pak. Judulnya sosial-kultural. Judulnya sosial-kultural. Anda mengajari guru honorer baru di sekolah Anda membuat administrasi yang baik. Dan benar. Setelah Anda mendapati bahwa ia belum lama ini ditegur kepala sekolah. Ya udah. Ditegur kepala sekolah teman kita tadi. Kita ajari. Ya jawabannya sangat setuju. Paham, ya? Bisa dipahamin, ya? Paham, Pak. Ya silahkan. Bu Rina Prima. Ya silahkan, Bu Rina Prima. Yang mau nanya silahkan dulu. Ada, Bu Rina? Nggak ada. Tanya lagi. Tanya jangan-jangan ke lain-lain ya. ESCN nanti malam. Oke. Istri Anda. Istri Anda baru saja melakukan persalinan anak pertama Anda. Kebetulan istri Anda sehat. Dan demikian juga anak Anda. Oke. Di istilahin Anda mendapat kabar bahwa seorang sahabat Anda telah kehilangan anaknya pada hari ini. Untuk menjaga perasaannya Anda tidak pergi melayat. Namanya juga judulnya sosial kultural. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Jadi paham, Ibu? Bisa. Bisa paham, Pak. Aman, ya? Aman. Apakah dari sepuluh soal ini apakah ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya langsung kasih latihan aja. Sama-sama kita. Paham, Pak. Oh. Paham, Pak. Dari sepuluh soal ini bisa dipaham, Bapak Ibu? Bisa. Bisa paham, Pak. Lanjut, Pak Mir. Ya, sabar. Nah, ada yang nanya lagi, Pak? Tidak ada, Pak. Ulang ya, 51, Pak. 50, 50. Istri Anda, silakan ya. Saya ulangin lagi sampai 10 soal dulu. Baru tanya ya. Yang angkat tangan dan tanya. Bisa, bisa. Istri Anda, istri Anda ya. Bukan istri saya ya. Istri Anda baru saja melakukan persalinan anak pertama Anda. Nah, kebetulan istri Anda sehat. Demikian juga anak Anda sehat. Berarti Anda enggak cemas, benar enggak? Enggak cemas Anda ya. Istri lain, Anda mendapat kabar WA atau telpon dari kepala sekolah atau WA grup dari wakil kepala sekolah bawasannya pada hari itu juga bawasannya sahabat Anda, anaknya meninggal dunia. Untuk menjaga perasaan istri Anda, Anda tidak melayat. Iya, kok gini kali jadi temannya kan. Namanya sosial kultural. Masa nggak melayat? Jawabannya elah. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Pak, jalan nomor 51, Pak. Sabarlah. Belum lagi. Adakah yang ditanyakan sampai 10 ini? Aman ya? Aman. Bisa, Pak. Tidak setuju ya, Pak. Amin. Jadi sangat tidak setuju ya, Pak. Iya, kan tidak pergi melayat, Bu. Masa ibu, teman ibu, anaknya meninggal, ibu nggak melayat, itu namanya nggak sosial kultural. Oh, iya, iya, Pak. Kan intunya sosial kultural. Suaminya yang pergi ya, Pak. Suaminya yang pergi melayat. Masa anaknya yang pergi. Iya, iya, Pak. Tanyakan lagi. Apa? Santai aja, Bu. Bacanya sangat-santai. Jangan terlalu tegang kali ya, Bu. Santai-santai. Basu, basu. Ternyata ya, Bu. Ada yang lain, Mas. Pak, boleh tanya. Pak, mau tanya, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Pak, mau tanya, Pak. 50 berapa, nih? 52 belum? 42. 42. 42. Oke, oke. Dengar, saya dengar. 42. 52, mohon maaf, ya. Ini 42. Ketika Anda... Nah, ini, ini. Ada seorang siswa tidak aktif bersosialisasi sejak meninggalnya ayah siswa tersebut. Saya menesewatinya untuk tetap bersosialisasi karena hal ini merupakan penilaian keaktifan di kelas. Iya. Penilaian ada berapa, Pak? Ada berapa penilaian, Pak? Tiga, kan, Pak? Sangat setuju. Sangat tidak setuju, Pak. Penilaian? Penilaian, Pak? Aktifannya ada penilaian di kelas untuk gara-gara dia tidak aktif bersosialisasi dengan kawan-kawannya lagi. Tidak aktif bersosialisasi. Maksudnya, ya, ini kalau saya sangat tidak setuju, ya. Sangat tidak setuju. Penilaian ada berapa penilaian, Pak? Sikap. Tiga, sikap. Apektif. Apektif dan psikomotor. Apektif. Sikomotor. 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 Apektif kan, itu kan tak terlalu kali ini. Ketika Anda ada seorang siswa tidak aktif bersosialisasi sejak meninggal ayah siswa seluruh. Saya menesetnya untuk tetap aktif bersosialisasi karena ini merupakan penilaian keaktifan kelas. Adakah penilaian keaktifan kelas? Penilaian keaktifan kelas. Ada nggak penilaian keaktifan kelas ini? Empat dua. Penilaian keaktifan kelas. Keaktifan di kelas. Masuk ke sosial, Pak. Penilaian keaktifan kelas ada nggak penilaian keaktifan di kelas? Kalau di kurikulum merdeka itu pasti rasanya ada, Pak. Ada jawabannya, berarti sangat setuju. Saya pikir nggak ada penilaian. Sangat setuju, Pak. Kalau di KM, Pak, memang ada. Kalau kurikulum merdeka ada, Pak. Ada penilaian keaktifan di kelas, DSD. Kalau kurikulum merdeka, Pak, sekarang keaktifan kelas yang diutamakan. Berarti ada, yaudahlah. Kayaknya kalau di tekniknya itu kan... Beda kurikulum K13. Beda, karena saya bilang tadi. Jadi jawabannya apa ini, Pak? Ada penilaian keaktifan. Tadi kan saya bilang penilaian keaktifan itu ada nggak? Berarti tergantung melihat kurikulum, ya? Sangat setuju, Pak. Sangat setuju, Pak. Soalnya kan, soalnya... Mohon maaf ya. Kalau saya nih, saya tetap ya. Kalau saya tetap jawabannya yang... Eh, kenapa? Karena ini gurunya. Ini kan dia baru ninggal ayahnya, kan? Meninggal ayahnya, gitu. Menasehatinya gara-gara... Gara-gara ada hasil akhirnya penilaian di kelas, kan? Iya. Gara-gara ini ya, ini. Hal ini merupakan penilaian keaktifan di kelas. Jadi, ya kalau ini kan harusnya dia... Guru ini harusnya memahami... Iya, Pak. Kalau saya tetap, eh, ya? Ini tidak apa lah. Iya, Pak. Ini saya tetap, eh. Kenapa saya bilang, eh? Karena ini gurunya mengharapkan hasil akhir. Penilaian keaktifan di kelas. Tidak ada empati untuk muridnya, Pak. Benar sekali. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Tidak ada empati di sini gurunya. Kenapa? Iya. Masa dihubungkan dengan nilai, kan? Gitu, kan? Masalahnya kan ini sosial kultural, Pak. Iya, benar. Benar itu jawabannya. Karena ini sosial kultural, gitu loh. Masa dia diam? Dia masih mentalnya masih jatuh. Don, gitu kan? Gurunya, ayo, nak, aktif lagi. Sosial lagi. Nanti nilainmu rendah. Iya, masa? Itu, Pak. Itu kan namanya mengancam, jadi, kan? Iya. Kayaknya baru menikah. Iya, ini nggak cocok, Pak. Kayaknya saya bilang jawabannya. Tidak ada di kemampingkan hasil akhir. Paham, ya? Paham. Oke, lanjut kita ke... 43, Pak. 43 lagi. 43, Pak. Iya, 43. Ini, Bu, jawabannya. Perhatikan, Bu. Ini bagus, nih, ya. Bagusnya gini. Siswa itu kan gurunya panik, nih. Gara-gara siswanya pingsan. Gurunya panik. Anda meminta berwajar siswa dari kelas tersebut untuk membawanya ke UKS. Bagus, kan, Bu? Bagus. Nah. Dan bertukunya hingga sadar. Siswa teman ibu tadi, beberapa siswa teman ibu tadi, di situlah nonggok di UKS. Sampai temannya sadar. Berarti tidak mengikuti pembelajaran. Pelajaran. Iya. Kasian yang muridnya, Mas. Oh, gitu. Ini kan di UKS kan, ya, misalnya saya lah di UKS. Ada itu, apa namanya tuh? Teman saya, pembina UKS. Pembina UKS. Apa namanya? Pembina UKS lah, ya. Tukas tambahan lah, pembina UKS. Di sekolah itu ada. Rotina. Ya, nggak mungkin lah guru tadi di... Nggak, apa namanya, nggak pedulian, gitu. Karena ada guru piket yang akan meneman di situ. Daripada siswa tuh nunggu di situ, lebih baiklah dia masuk kelas. Kan gitu? Paham, ya? Iya, iya, iya. Iya, paham, paham. Paham. Itu berarti, nggak kulturalnya, kulturnya salah, gitu. Harusnya dia masuk kelas. Paham, ya? Paham. 51, Pak. Pak, 34, Pak. 34, Pak. 34. 34, Pak. 34 kenapa, Pak? 34, Pak. 34. 34. Anda sedang... Ini dari nomor berapa, Pak? Nomor 1, tapi nggak apa-apa. Ini udah ada jawabannya, saya kirim itu, ya. Nggak apa-apa. Oh, saya tadi dari nomor 40 cuman dengarnya. Berlambat masih. Nah, ini masih nomor 40, dari nomor 40, Pak. Kalau aku tanya, ini dari nomor berapa? Nomor 34, Pak. Iya, Bu, ini, Bu. Pak Amir, boleh nanya, Pak Amir. Iya, ini, nanti, 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 nanti. Nomor 34, ya. Anda sedang tertimpa masalah yang berat, namun harus tak mengajar di saat Anda mengajar, ada seorang siswa suka mencari perhatian. Anda kemudian memarahinya dan menyuruhnya untuk tetap dia. Ini nggak boleh, ya. Ini jawabannya E, ya. Sangat tidak setuju. Terus saya ganti, Bu. Terus saya ganti, Bu. Terus saya ganti, Bu. Pak, nggak boleh marahin siswa. Ya, terus saya ganti, Bu. Yang terakhir, Bu. Terus saya ganti, Bu. Yang terakhir, E jawabannya. Oke? Ada lagi, Pak? Tanyakan. Pak Amir, gue tanya, Pak Amir. Silakan, Bu. Pak, silakan, Pak. Iya, Pak Amir, maaf. Saya peserta yang baru bergabung, Pak Amir. Tadi, dari pembahasan Pak Amir, awal itu saya masuk, Pak Amir bilang pernyataan positif, berarti jawaban sangat setuju. Pernyataan negatif, jawaban sangat tidak setuju. Cara membedakan, cara gampang kita membedakan. Udah paham. Pernyataan positif, atau pernyataan negatifnya gimana, Pak Amir? Oke, bagus. Oke, kita ulangin ya. Lanjut, Pak. Kita ke soal lanjut aja, Pak. Biar makin paham ya. Kita lanjut ke soal 51. Biar makin paham. Jadi, perhatikan, Pak, apa yang tadi saya bilang. Kalau pernyataan positif, artinya positif itu sesuai dengan sosial kultural kita. Yang baik-baik lah. Kalau pernyataan negatif, artinya yang tidak sesuai dengan sosial kultural kita. Lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan ya. Tinggal lihat penyataannya. Saat pemilihan kepala daerah, saat pemilihan kepala daerah, maraknya terjadi money laundry, uangnya mandi. Jalan kepala daerah, bermondong-mondong membagikan sembako. Dan uang dibandingkan ke masyarakat, termasuk kepada keluarga Anda. Ya, dibagian kepada keluarga Anda. Anda kemudian mengajak keluarga Anda untuk memilih calon kepala daerah yang ngasih-ngasih sembako itu. Ini apakah kita sebagai... Jawaban inilah. Kalau masyarakat, lain lagi ya jawabannya. Kalau masyarakat, ambil. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sudah setuju. Ini kan namanya pernyataan negatif. Saya ulangin ya. Ini kan pernyataan. Saya mau ulang. Ini kan nyatanya ini adalah pernyataan negatif. Dari mana pernyataan negatif? Dari membagikan sembako, kita terima uangnya. Benar nggak? Berarti itu namanya unsur manipolitik. Berarti kita mendukung yang namanya manipolitik. Benar nggak? Benar. Kalau kita mendukung manipolitik, berarti itu adalah tindakan negatif atau pernyataan bentuknya negatif. Kalau negatif, maka jawabannya E. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Tapi di masyarakat terjadi, ambil aja uangnya. Ya, Pak. Malikannya juga gitu, Pak. Lamparkan aja gitu. Data yang satu, kita pilih. Pilih. Kali lima, sejuta gitu kan. Paham ya? Lanjut ya. Ya, Pak. Saya akan terus sampai 60, Pak. Biar paham. Anda melamar menjadi pegawai negeri sipil. Namun Anda gagal. Ah, gagal ya. Anda kemudian mencari koneksi dalam ditansi. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Marni lotri ya gitu. Marni uang. Jawabannya negatif. Ketika pernyataan negatif, maka pertanyaan. Jawabannya sangat tidak setuju. Tidak setuju. Paham, Pak. Paham. Pak Mir berarti tergantung kalimat ya, Pak Mir. Ya, benar, Pak. Kita mencernak kalimatnya dulu berarti ya. Baru kita bisa tahu itu pernyataan positif atau negatif. Ya, betar sekali. Oke, kita lanjutkan sampai 60. Salah seorang guru senior yang juga wakil kepala sekolah ini, wakil kepala sekolah ya dia, selalu menentang ide Anda pada rapat karena pernah bergaduh atau berantam. Tidak, tidak, tidak ya. Tidak, tidak gitu ya. Kebetulan Anda adalah seorang kepala sekolah yang masih baru. Oh, berarti Anda kepala sekolah nih. Anda kemudian menerima segala kritik yang disampaikan dan menelaah. Sangat setuju. Berarti Anda sebagai pribadi kepala sekolah, Anda menerima kritik masukan. Jawabannya adalah yang A. Sangat setuju. Sudah dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Baru jawabannya sangat setuju saja dengan sangat tidak setuju. Iya, benar sekali. Jawabannya cuma dua itu. Paham ya? Iya, Pak. Jawabannya cuma dua itu. Sangat setuju dan sangat tidak setuju. Yaudah, ini karena Anda sebagai kepala sekolah, berarti Anda harus dong menerima kritikan. Jawabannya sangat setuju. Kepala sekolah Anda melakukan tindakan korupsi, padahal terkenal sebagai orang yang royal dan dermawan. Iya. Orang yang royal dan dermawan. Dalam proses penyidikan, Anda membantu para penyidik untuk mengunggapkan kasus ini ya. Yang wajib ya A. Jawabannya A. Ini jawabannya, ya. Sekali lagi ini jawabannya. Ini jawabannya. Iya. Jawabannya-jawabannya A. Tapi kalau yang itu, sudah lah, Anda jangan terlibat-terlibat lah. Kacauan. Payah juga, Anda jadi. Kalau jawabannya, ya wajib baik. Jawabannya wajib baik yang A. Bapak, mood ada suaranya. Itu suara ini, Bu. Suara yang pakai handset, Bu. Bagaimana saya mood pakai handset? Cabutlah handsetnya itu. Tadi dia terus-terusan itu. Yang pakai handset dibiarkan aja. Dicabut aja. Kenapa? Nanti bunyi dia. Oke. Tidak apa, Bu. Santai aja, Bu. Anda, Alhamdulillah. Anda baru diangkat menjadi ASN. Oke. Anda baru diangkat menjadi ASN. Oke. Budaya disiplin di sekolah baru Anda ternyata amat kurang. Amat. Udah amat kurang. Dan menyebabkan citra buruk di masyarakat sekitar. Anda kemudian memulai untuk mencontohkan. Oh, baik ya. Ini pernyataannya pasti positif. Karena Anda mencontohkan hal baik, maka ini pernyataannya positif. Jawabannya adalah sangat setuju. Sangat setuju. Sampai sini, Bapak, Ibu. adakah yang bisa ditanyakan lima soal pertama ini? Aman ya? Selamat. 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 Oke, saya ambil lagi. Nanti ya. Nanti ya. Ditanya. Nanti ya. Mau tanya soal 54, Pak. 54. Oke, ya. Soalnya, apakah sama nanti? 54. Apa, Bu? Menurutasi kompeten. Sosial kulturalnya, Bu, soalnya seperti ini, Bu. Udah, Bu, ya. Sama. Ya, sama seperti ini, Bu. Karena saya me... Apa namanya itu? Apa namanya itu? Merefleksinya dari soal 2021, Bu. Soal sosial kulturalnya cuma seperti ini. Karena waktunya cuma 15 menit. Kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Paham, Bu? Ini semua kaos, kan? Kausi nggak? Paham, Pak. Jadi soalnya semua itu baik manajerial, baik teknis, baik sosial kultural. Untuk P2, P3, semua guru itu sama adalah soal berbentuk kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Paham, Bu? Amin. Saya kasih sekolah. Saya kasih sekolahnya pula. Saya kasih soal-soalnya ini semuanya berbentuk kasus. Ngerti, Bu? Ngerti. Aman ya. Di mampan. Lanjut, sabar. Oke. Sabar aja, tenang aja. Kepala sekolah, perhatikan Ibu tadi yang ngulang ya, yang mau ngulang tadi. Anda melakukan tindakan korupsi padahal terkenal royal. Oke. Kepala sekolah Anda terlibat korupsi. Korupsi. Dan dermawan. Dalam proses penyidikan, Anda membantu para penyidik untuk mengungkapkan kaos ini dan fokus kepada urusan Anda. Perhatikan, Bu. Di sini, apakah sikap Ibu sebagai guru itu positif? Ya positif. Karena kepala sekolahnya sudah jelas melakukan tindakan korupsi. Korupsi. Kalau Ibu menutup-nutupinya, nanti Ibu kena juga. Iya kan? Iya. Bagusan bongkar sekalian. Kenapa? Kenapa bongkar sekalian? Karena itu memang Ibu bantu penyidik untuk mengungkapkan kaos ini ya baik. Baik untuk sekolah Ibu. Benar nggak? Benar. Berarti penyataannya positif. Di soal harus seperti ini, Bu. Jawabannya positif. Ibu membantu penyidik. Membantu infektoran. Jawabannya adalah yang betul. Positif jawabannya A. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu terserah Ibu. Paham? Paham. Pertanyaanlah dalam menjawab soal dengan jawab sehari-hari. Paham? Pertanyaan. Paham Pak. Jangan pulang samakan. Ah udah lah. Nggak usah bantu lah. 56. Media sosial sangat digandrungin oleh yang namanya masyarakat. Salah satunya Facebook. Ya sekarang Facebook udah nggak laku. Facebook tentunya memiliki dampak positif maupun dampak negatif dalam kehidupan manusia. Anda menggunakannya se-efektif mungkin dengan batas-batasan yang wajar dan tetap berpegang teguh dengan nilai dan semua. Ini penyataannya positif. Pertanyaan sikapnya adalah membatasin. Baik. Sesuai normal. Betul sekali jawabannya A. Setuju. Amu? Ya. Amu? Ya hati-hati ya. Banyak sosial itu semua dibutasin. Kalau ada orang nggak ketal messenger-messenger blokir aja. Kalau ada nggak kena-kena lagi di messenger-messenger atau apa-apa ngirim-ngirim link blokir aja. Jangan sampai banyak buah kasus ya. Orang ngirim link ngirim-ngirim ini kena hack. Jangan. Menurut Anda setiap wajib pajak setiap wajib pajak harus membayar pajak. Ya wajib lah bayar pajak. dengan disiplin dan tepat waktu. Karena hal ini pun demi kemajuan pembangunan yang akan dinikmati oleh seluruh warga negara. Dalam hal ini Anda jadikan introfleksi diri Anda sendiri agar selalu tepat waktu membayar pajak. Ya udah sikap Anda adalah wasisnya. soalnya yang gampang sekali ya Pak Ibu. Ya Pak. Anda akan terus belajar nanti soal soalatnya ada lima paket ya. Berarti ada seru soal. Nanti hari ini saya kasih satu paket dulu. Biasanya satu paket. Hari Jumat baru tiga paket ya. Anda harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri serta menjadikan rekan Anda sebagai teladan dan sumber belajar. Ya bagus ya. Terus belajar kan? Iya. Saya dipahamin ya. Oh setuju. Sangat setuju. Sangat setuju berarti pak. Nah ini nih ini soal-soal kasus nih. Perhatikan soal-soal kasus nih. Pak Dias adalah rekan. Nah ini kan soalnya kasus literasi bener kan Bu? Soal dua soal yang dalam kasus literasi panjang ya. Sekarang lagi literasi hot. Soalnya literasi panjang-panjang. Ingat Bu nanti di teknis nggak ada soal pendek-pendek itu Bu. Kenapa? Kasih soal kasus panjang. Pak Dias adalah literasi soal literasi lah pasti. Pak Dias karena kan sekarang ini literasi numerisasi hot. Pak Dias adalah rekan Anda di sekolah. Ia guru yang cerdas karena unggul dalam bidang IT. Sehingga pekerjaan yang dikerjakannya secara manual dan seharusnya mencoba waktu lama untuk disesaikan. Oleh karena itu kepala sekolah selalu memuji pekerjaannya. Namun Pak Dias seorang guru yang kurang disiplin karena tadi pintar biasa. Biasanya seperti itu. Kalau orang pintar biasanya banyak-biasanya nggak pada umumnya tapi ya sehingga menurut Anda merasa kurang setuju dengan pandangan kepala sekolah terhadap Pak Dias tapi tetap menghargai Pak Dias dan akan belajar menggunakan IT supaya dapat secara dengan kemampuan Pak Dias dan dapat efektif saat itu. merasa kurang setuju merasa kurang setuju dengan pandangan kepala sekolah terhadap Pak Dias tetap menghargai yang A saya jawab dulu dia selalu memujinya benar kepala sekolah memujinya karena pekerjaannya benar nggak? benar tapi di mata teman-teman Pak Dias ini kurang disiplin tidak disiplin jadi menimbulkan keirian sosial benar kan? sikap Anda pandangan Anda tidak sejalan dengan Pak Dias benar bagus memang kenapa? haruslah disiplin udah pintar harus disiplin jawabannya adalah yang A bisa dipahamin ya? sikap Anda adalah sangat setuju kenapa? karena Anda ini bagi belajar dari Pak Dias dan tidak tidak sesuai pandangan dengan kepala sekolah kenapa? karena Pak Diasnya kurang disiplin walaupun dia semuanya bisa tapi kalau kurang disiplin jadinya jelek seakan-akan dia anak anak bawang puisi kan gitu kan? bukan bawang merah atau anak kandung lah kan gitu kan? jadi terjadi kegiatan sosial paham Bu ya? bisa menurut Anda meningkatkan meningkatkan sifat lebih bersyukur dapat meningkatkan komunikasi positif di lingkungan kerja maupun masyarakat sehingga diperoleh suasana yang tenang dapat menyaringan Anda sebagai individu yang selalu merasa cukup dalam hidup dan meningkatkan rasa syukur atas apa yang Anda peroleh serta dapat mengurangi rasa gelisah cemas iri dan tidak puas pelajar diri sendiri Anda baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat luas yaudah ini baik ya Bu ini positif ya ini sangat positif maka jawabannya yang saya dipanggil Pak Ibu gampang lah ya ya Pak aman? Pak Amir silahkan Pak Amir silahkan Pak Amir aman-aman Pak Amir iya iya Bu saya disini Bu tapi kan saya nyimaknya mulai dari 40 gak apa-apa Bu yang 1 sampai 20 itu ada 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 Bu ada semua jawabannya ada video yang kemarin itu ada juga sampai 30 sampai 40 itu ada oke itu ini kan Bu cuma soal-soal gini nanti pun diulang juga lagi karena soalnya kan masih paham lah ya kan masih bisa dipahami kan bisa dipahami kan Bu bisa dipahami saya nih kan biar lebih paham kita harus feedback gitu kan kalau ada feedbacknya kalau gak ada feedbacknya kalau gak ada feedbacknya gak enak Pak Amir mau nanya silahkan Bu gak apa-apa santai aja Pak Amir iya Bu saya dengar saya dengar mau nanyakan saya sudah mengerjakan di modul yang Bapak kirim lewat grup saya kurang apa sih ayo Bu 96 tolong dilihat dulu Pak Amir nomor 96 oke 96 ya ntar Bu ya ntar 96 ini saya kirim dulu ya yang mau latihan saya kirim dulu ya yang mau latihan ya ntar Bu ya yang mau latihan saya kirim di grup masing-masing Bu ya tinggal buka ya bentar Bu ya sabar 96 ya 96 sabar ya ini saya kirim linknya Ibu bisa ngerjakan jadi timbal baliknya saya bisa nilai Ibu kan gitu jadi saya tengok nilai Ibu di ada Bu saya kirimkan masuk Bu masukkan yang masukkan linknya Bu ada 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 96 96 oke saya imut dulu eh salah salah kirim dulu 96 96 ada yang baru gabung juga jam berapa ke nih oke 96 mana ntar Bu ya lihat bisa percaya untuk apa Bu pelan-pelan Bu mohon maaf Bu oh tenggot pula tadi Pak itu bisa langsung dikerjakan apa tidak latihannya bisa Bu bisa langsung dikerjakan Bu sekarang bisa langsung dikerjakan Bu sekarang dikerjakan ya Pak ya sekarang bisa dikerjakan Bu sekarang bisa dikerjakan soalnya sama gak Pak beda Bu pakai waktu kayak itu Pak Pak Bu pakai waktu kayak itu apa menggunakan waktu kayak itu yang masuk dulu Bu nanti yang guna waktu rewan aja Bu masuk dulu Bu ini cuma latihan latihan santai-santai latihan dulu sabar aja menggunakan waktu nanti aja dulu sabar ini saya kasih menggunakan waktu nanti tapi nanti tunggu dulu ada masanya Pak mau tanya ini kalau mengerjakan apa sepaket latihan itu keluar dulu dari yuminya gak usah Pak Pak pakai HP ya pakai laptop kan bisa langsung ke WAO oh iya terus ini ini kan bisa dengar aja gak apa-apa sampai ngejangan aja ini kan cuma nimbang itu 96 tadi saya adalah pres ini kan Bu iya Bu jadi ini diminim yang itu iya gak apa-apa diminim saya Pak santai-santai aja Pak itu pandai-pandai kita lah mau sebentar ya oke itu ada berapa soal Pak 20 Bu sesuai dengan aturan main saya adalah seorang pres yang baru saja diterima sebagai pengajar SM3T saya masa-masa menerima tersebut tetapi saya lakukan dari masa depan saya karena program ini hanya berusaha tahun maka saya akan mencoba menerima keadaan tersebut ya ini Bu di awal ini apa Bu Pak izin tanya Pak ya bentar Bu Pak Pak Amir passwordnya udah ada Bu passwordnya udah ada situ Bu fokus pada dirimu Pak Amir bentar-bentar aku saya passwordnya biar supaya langsung aja kerjakan bentar Bu ya bentar-bentar bentar ya ini mana nih kami yang pakai HP nggak bisa ya Pak ya yaudah kalau nggak bisa ya udah habisin aja habisin aja habisin aja kalau nggak bisa habisin aja habisin aja oke saya adalah seorang bisa pakai HP juga bisa sebenarnya sih tinggal tek-tek aja kayak mana caranya apa namanya itu bisa pakai HP bisa Pak Amir apa Bu supaya pokok nanti aja latihannya ya ini latihannya apa juga sekarang maksud saya emang sekarang latihan gitu loh ibu tinggal pijit aja tengahnya itu saya adalah seorang presbuatit yang baru saja diterima sebagai pengajar SM3T saya merasa terpaksa ibu jawab pasti yang A kan Bu Pak Amir paspornya saya eh fokus Pak nggak ada paspornya Bu paspornya ada lagi paspornya ada lagi nomor soal nomor 6 nggak ada jawaban sangat setuju nggak ada choice nggak apa Bu itu kan jawabannya itu ibu jawab dulu aja Bu jangan tanya sini Bu ya jawab dulu aja oke ya oke jawab dulu yang soalnya latihan jawab aja ini Bu karena bentar dulu yang lain saya adalah seorang presbuatit ini dia Bu merasa terpaksa Bu menerima hal tersebut kalau udah terpaksa itu jawabannya bukan yang ini lah Bu jawaban adalah yang itu yang terpaksa ngapain terpaksa dia kan gitu ini tidak niat berarti oke dah ya latihannya bisa dikejangan sekarang ya jawab aja karena itu 4 jawaban 4 jawaban cuman sesuai dengan juknis yang diberikan pemerintah kalau dulu 5 jawaban kalau sekarang 4 kenapa karena dari sini Bu jawaban benar 1 jawaban paling tinggi 4 berarti hanya ada 4 pilihan ganda dari mana saya ambil dari yang namanya ini juknisnya oke silahkan dikerjakan aja Bu yang sudah ngejakan ini siapa nih cepet nih ngejakan ini siapa nih Pak saya mau tanya boleh Pak boleh disitu kan ada password Pak passwordnya ini gimana ya gak ada pakai password lagi Bu nggak pakai password lagi Bu passwordnya gak pakai lagi Bu tinggal di refresh aja Bu gak pakai lagi password nih ya udah saya hapus tadi passwordnya udah saya hapus dah passwordnya kalau Pak saya gak bisa buka latihan bisa tinggal klik aja coba refresh lagi diulang lagi balik lagi diulang lagi nih Bu diulang lagi balik lagi aja ibu klik lagi ya ibu klik lagi saya mood dulu ibu klik lagi aja balik lagi klik lagi aja tinggal ya tinggal dikerjakan aja itu hanya latihan Bu ya hanya latihan boleh dikerjakan sekarang boleh tidak itu hanya latihan timbal balik dari sini misalnya ibu udah kan ini udah saya juga saya jelaskan 20 soal saya ada latihannya gitu loh silahkan dikerjakan saya sambil saya sambil pantau nilai disini gitu loh Pak Amir pasturnya ini gak bisa masuk bisa Pak ibu ulangi lagi makanya saya dengar ibu ibu ulangi lagi aja ibu balik lagi ulangi lagi gitu loh cancel yang tadi ulangi lagi itu gampang ibu tinggal ulangi lagi ibu cancel lagi itu cancel atau hapus dulu masuk lagi ke WA klik lagi gitu aja bersehat Pak Amir silahkan Bu Pak mau tanya Pak ini kan itu apa ciri-ciri tadi tadi lagi kepentar jadi buka latihnya gimana ini baru gabung lagi ke WA Bu WA yang dibuka linknya itu disitu link latihan disitu Bu link latihan disitu di WA bisa perpal perpal aja Bu dengar saya nih ibu pakai NSA jadi gak dengar itu aja Bu NSA dimatikan aja dicabut aja saya bilang lah gak usah pakai NSA kenapa bunyi suara kalau zoom itu gak usah pakai NSA nanti bunyi suara ibu dengarin aja dengar ya tuh 64 Pak 64 yang tadi nah karena nanya Pak ya sih tar Bu tar Bu 64 dulu Bu saya nanti kemana-mana Bu bentar ya 64 ketika berada satu rapat terjadi perkelahian antara guru ya Pak bentar Bu ya tidak ada yang mengandalkan sikap Anda cuek ya kalau cuek masih ada cuek Bu jawaban disitu apa rupanya Bu oh Ibu ya Pak saya jawab Pak sangat tidak setuju benar atau salah Pak ya benar lah Bu karena tidak setuju Pak iya benar kan semasa cuek kan gitu oke silahkan Bu ini ada yang optionnya sangat tidak setujunya tidak ada Pak gak apa-apa Bu itu Bu jawab aja dengan cara-cara tadi aja kan kalau gak ada sangat setuju berarti setuju jawabannya kan Bu ya kan oh iya Pak apa itu Pak silahkan 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 Bu ini untuk contoh soal yang nomor 59 itu kan literasi vote kan panjang-panjang Pak adakah trik trik gitu gitu Pak kita biar menjari aja Bu ini kan ini kan waktunya Bu ya ini kan terlalu gampang Bu ini kan nampak disini Bu Pak dia seorang kurang disiplin ini trik-triknya ini Bu gak gitu loh Bu apa namanya saya bilang tadi trik itu Bu didapat ketika Ibu banyak ngejari soal gak bisa kita kan tadi triknya sudah kasih tau penyataan positif jawabannya sangat setuju penyataan negatif jawabannya tidak setuju sangat tidak setuju kalau kita membaca soal panjang seperti ini cara cepatnya adalah Ibu sering-sering baca literasi sering-sering ngejari soal makanya orang-orang yang sering jawab soal itu dia cepat menjawab soal kenapa tidak terbiasa makanya saya akan banyakan latihan ketimbang soalnya cuma 20 cukup lah latihannya perbanyak kenapa Ibu yang bekerja Ibu yang kreatif sendiri paham paham terima kasih Pak ya oke silahkan lagi tanya lagi ada lagi saya Pak silahkan Bu siapa nih saya Pak Amir saya Pak Amir saya bilang Bu Rina Prima silahkan ada gak ada Bu RSG RSG Amalia iya ada saya sudah kerjakan Google Formnya kemudian saya lihat skornya ada yang benar itu eh dua yang salah skornya saya itu 72 dari 80 yang ingin saya tanyakan itu yang salah gak apa-apa Bu itu udah bagus itu juga tuh gak usah lagi udah bagus lah yang salah tuh pasti nilai 44 semua kalau gak 33 semua gak apa-apa Bu ya saya yang bikin nilai hanya 4 Bu oke saya yang bikin nilai hanya 4 yang 1, 2, 3 gak usah dimasukkan gak apa-apa 72 dari amapun udah tinggi kan Bu bisa dipahami bisa dipahami ya 72 itu udah tinggi kan Bu iya iya Pak Amir ya itu gak apa-apa Bu itu kan ya udahlah itu cuman saya bikin poin-poin 4 aja nebak poin 4 udah benar ya udah gak apa-apa udah bagus itu Pak Amir izin bertanya Pak Pak Amir silahkan silahkan Bu Resa Bu Resa Bu Resa Pak Amir Bu Nurmala Nurmala Bu Sopi silahkan Bu Sopi halo Pak silahkan saya kan masuk P4 itu nanti ada teks soalnya apa enggak Pak maksudnya contoh-contoh ada Bu ada semua Bu sabar Bu yang P3 ini kan cuman sampai gampang lah P3 ini nanti saya kan ini masih belajar sama semua dulu Bu kenapa nanti di teknis juga itu yang teknis P3 itu itu observasi kinerja sesuai dengan kasus-kasus pribadi sosial juga disitu sama dengan soal Ibu keperbadian dan sosial juga ada sama dulu nanti ketika nanti sudah nanti itu Ibu ada waktu sendiri nanti saya bedakan P4-nya oke waktu siang oke aman gue Herdiana si tompul Pak Pak ini nanya nanti nanti Bu Herdiana si tompul dulu Herdiana si tompul ada saya Pak saya Pak saya izin nanya Pak gimana misalnya ketika kita kesulitan membedakan kenyataan yang positif dan negatif apakah boleh Pak kita milih alternatif jawaban boleh boleh bisa nih Pak Ibu boleh memilih ragu-ragu Ibu boleh memilih yang sangat setuju atau atau apa lagi tadi atau tidak sesuai tidak setuju boleh aja Bu boleh aja boleh oke Pak terima kasih Pak Mir boleh boleh oke silahkan Bu Ramadan Pak Ramadan Pak Ramadan ada saya punya ya Pak Putih ya Pak Tijoh ada yang tes tes ada putih Pak Pak Ramadan silahkan Pak Ramadan Pak Ramadan ya Pak mau tanya Pak ini kan saya di P3 Pak terus di pebuatan saya itu yang P1 sama P2 itu sudah habis semua Pak tahun kemarin Pak terus peluangnya itu apakah kuota apa P3 Pak kuotanya berapa 200 Pak yaudah itu tanya ujian tinggi-tinggi nilai aja Pak nilai sama yang linier bahasa Inggris sama yang ya bener Pak dan dan itu Pak syukur-syukur nanti Pak sekolah induknya ada buka nanti ya nanti taunya sekolah induk buka ada di peragingan di peragingan oke Pak sekolahnya buka atau tidak itu gimana Pak nah itu saya gak tau Pak itu itu yang jawab nanti adalah ESCN Pak paham Pak oke Bu Tumina silahkan Bu Tumina bu Tumina bentar bentar saya ulangin dulu Bu Tumina satu-satu Bu ya saya satu orang nih Bu Tumina silahkan sabar Bu Pak Amin ya Google Pam gak lihat Pak soal nomor 6 itu kalau menurut saya itu negatif kan Pak masa murid gak suka sama gurunya gitu itu masa setuju Pak jawabannya Pak bentar seorang guru kadang membuat guru menjadi menurut saya ya wajar aja lah Bu seorang guru tidak tegas kepada siswanya dan kadang membuat guru itu menjadi kurang disukai siswa yang tegas-tegas mana disukai siswa Bu menurut saya ini hal yang wajar ya wajar lah Bu wajar bukan perlakuan yang negatif ya Pak siswanya ini positif pernyataannya adalah Bu Ibu setuju gak pernyataannya guru tegas kadang-kadang siswa guru itu tidak disukai siswa bener gak kalau kenyataan sih bener ya bener jawabannya setuju lah Bu mana mungkin guru disukai siswa kalau tegas kalau marah-marah ya baru tidak setuju iya itu kan tegas paham ya kalau tegas gak apa-apa Pak jangan bentar satu orang lagi bentar 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 satu orang Bu Tuminah ada saya Pak silahkan Bu Tuminah gak ada Bu Resa ada gak ada Bu Santi silahkan Pak saya Pak 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 untuk tutor dapodik PKBM atau kejar paket itu bisa daftar P3K Pak saya gak tau saya Bu gak bisa Bu gak bisa Pak saya gak tau tuh Bu saya tanya opor atau sekolah Bu saya gak tau tuh Bu Tia Khadijah Bapak Bapak Tia Khadijah Tia Khadijah Tia Khadijah silahkan dulu Bu silahkan Bu Tia nilai saya 80 dari 80 Pak terima kasih ya itu asem asem Pak Amir nombor 2 Bu Sepina Pak mau tanya Pak bentar Bu Sepina saya tegas nih Bu Sepina ada ada Bu silahkan Bu ada Pak mau tanya di jadwal itu ada terusan seleksi kompetensi tambahan itu apa ya Pak gak itu Bu gini Bu tambahan dari kabupaten itu Bu ketika kabupaten itu mau menghasanakan cat tambahan sesuai dengan kriteria kabupaten tersebut itu gak mungkin itu jarang dilakukan Bu sangat-sangat kecil dilakukan kenapa tambahan biaya siapa yang mau oh ya betul-betul Pak Pak Rizky Pak Isha Pak Pak Amir bentar Pak Rizky dulu Rizky dulu Rizky dulu Bu Pak Rizky silahkan antri dulu Bu Pak Hadir Pak Amir saya udah ngeliat skor saya Pak Amir 68 dari 80 itu berarti saya tinggal tunggu tindak lanjutnya aja Pak Amir ya ya itu kan Pak ini kan udah skornya Pak bentar Pak kalau yang salah tambahin aja Pak misalnya yang ini salah nomor 6 tambahin nomor 3 oke berarti kita yang tambahin sendiri Pak Amir 6-8 udah bagus Pak 6-8 tuh Pak Bapak berarti salah berapa soal tiga soal Pak Amir tiga soal Pak Amir tiga soal tiga soal tambahin aja tiga 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 udah tertinggi tuh Pak tertinggi oke bagus silahkan sabar Bu ya sabar Bu Bagas Pak Bagas Amir bentar Pak Bagas sabar antri Bu saya tanya antri Pak Bagas gak ada bunuh rasana ada bunuh rasana ada Pak silahkan tadi saya udah mengisi Pak yang itu nilainya 6-8 salah tiga bagus yang nomor 11 itu Pak panjang panjang soalnya tapi perasaan saya tidak setuju cuman disitu setuju Pak apa jenetik coba nih nomor 11 Pak bentar ya saya paham Bu Ibu tenang aja sekolah Anda dengan guru baru yang bisa di daerah kebutuhan hari ini sedang rapat yang memberikan saran yang memberikan saran dan untuk melakukan beberapa perubahan pada proses PBDB yaitu dengan pemberian pangkat sebagai penghargaan bagi saya yang nanti namun menurut Anda pendapatan sebut kurang sesuai dengan kebiasaan yang terdapatan sekolah Anda sehingga Anda menolaknya dan setelah itu Anda merasa lega ini ide Bu ide itu Ibu menolak ide ya harusnya gak nolak lah harusnya di dicernak dihargai dihargai dulu ide tadi ini kan menghargai orang namanya Bu ya kan ya betul Pak menghargai orang jawabannya sangat tidak setuju langsung itu makanya saya bilang tadi pelan-pelan lah jawab soalnya iya saya tanya saya ragu di situ Pak jadi saya memang sangat tidak setuju apa sangat setuju ya ternyata salah ini Bu gini-gini oke bagus ntar Pak ntar dulu bagus tadi ketika Bapak Ibu ragu bentar Bu ya bentar bentar saya paham masalah Ibu semua ini saya paham sabar dulu ketika Bapak Ibu ragu tadi kan cara cepatnya ketika positif jawabannya adalah sangat setuju ketika negatif jawabannya apa Bu sangat tidak setuju setuju oke paham ya ketika Ibu ragu oke Bu Pak Bu kalau soal kultural itu kalau yang positif bentar ya kalau di pendidikan itu bentar ya bentar ya saya tentu ketika positif jawabannya sangat setuju ini Bu jawabannya berpoin semua Bu ini cara saya ini jawabannya sangat tidak setuju ini memang beresiko Bu beresikonya apa beresikonya adalah kalau Ibu terapkan ini resikonya banyak banyaknya apa saya ajari dulu makanya saya ini kan saya pelan-pelan ngejarinya sosial kultural ini gitu loh saya ajari dulu cara cepat dulu nanti abis ini saya ajari ketika Ibu ragu-ragu nanti kan saya analisis makanya saya kasih feedback untuk menganalisis berarti ada resikonya resikonya tadi yang udah Ibu utarakan adalah kena jawaban yang nilainya satu kan seperti itu kan ya kan tapi cara ini jitu ketika udah paham semua kan gitu bagaimana cara memahaminya ya gak mungkin latihan soal cuma 100 paling gak 200-300 kan gitu itu biar paham makin banyak bahas soal makin enak jadi ketika pakai Imi ini Bu positif sangat setuju negatif sangat tidak setuju baik memang ini memang ini adalah cara terbaik cara cepat untuk menjawab soal sosial kultural yang waktunya hanya 15 menit oke soalnya panjang-panjang waktunya 15 menit saya kasih cara ini dah ketika Ibu bertanya dalam hati ini jawabannya apa maka sebaiknya Ibu pilih tengah-tengah misalnya ragu-ragu ya berarti poinnya berapa tiga udah pasti jawaban ragu-ragu itu poinnya tengah-tengah dua atau karena sampai empat berarti poinnya cuma dua lah pasti ada poin dua ketika ragu-ragu tapi saya sarankan ini gak baik gak baiknya kenapa ngapain jawab ragu-ragu jangan jawab soal ragu-ragu ketika Ibu terus-terus jawab ragu-ragu maka poinnya akan menjadi rendah terus makanya saya bilang saya gak mau pakai cara ragu-ragu saya pakai cara ini aja cukup lah cara ini saya pakai kan ke Bapak Ibu kenapa kalau cara ini saya ajarkan pakai ragu-ragu memang ada poinnya dulu poinnya tiga tapi kan tiga dibanding lima lebih bagus lima lah makanya saya saya terus mengasah Ibu kan baru yang baru gabung yang baru menjawab kemarin seratus itu kan masih lah masih menganalisis masih mengenal soal masih mengenal soal wajar-wajar sajalah nilai Ibu masih ada yang 80 yang tinggi gak apa-apa ada yang 68 iya juga gak apa-apa ada yang 64 iya juga apa-apa namanya juga belajar latihan mana pernah latihan itu langsung langsung jago pelan-pelan bapak nomor 19 Bapak saya salah satu tadi Bapak ya saya satu udah bagus 19 ya Ibu jawabnya A A A A A Bentar 19 Bapak saya salah dua iya salah dua gak apa-apa Bu itu santai aja Bu itu salah itu gak masalah loh santai aja tapi bagus loh Pak sering ngasih kayak gini jadi setidaknya mengasah juga Pak jadi kita kalau saya cuman terangkan aja capek lah Ibu dengarkan saya kasih feedback itulah saya betul Pak betul bagus Pak enang aja terdapat rumor yang terjadi oleh guru Anda kemudian mengajar orang lain untuk menjarahkan hal lain ini untuk rumor tersebut rumor Bu rumor rumor sangat tidak rumor belum tentu pas rumor itu jangan Bu nanti tersinggung kawan itu mengajar jubah Bu iya rumor ya rumor masih gosip Bu ya iya tapi kalau dia masuk koran jelas ya kan tadi ke pas kok tadi paham ya paham ada lagi paham ini tanpa tampakkan soal sosokmu bapak nomor 7 Pak saya tadi dapat 60 pak tampak sosokmu nanti ya saya pak nomor 7 nomor 7 tadi ibu jawabannya apa saya jawabnya itu saya jadi kemudian berasal dari luar negeri kemampuan bahasa Indonesia cukup baik tetapi masih kurang terbiasa dengan budayanya dan adaptasi sebagai guru harusnya minta bantuan kepada murid lain untuk membantu sisi sebagai guru harusnya minta betul lah iya bener lah Pak Amir saya sudah jawab tapi gak ada nilainya langsung mental keluar itu sinyal ibu mana aku tahu itu saya dapat 76 76 udah bagus itu Pak Pak Amir nomor 10 Pak Amir saya salah 2 Pak Amir udah bagus itu bu nomor 10 nomor 10 udah bagus itu yang penting udah parah 80 Pak Amir 10 kenapa nih anda yang makan bersama rakan-rakan anda bentar anda bersama rakan-rakan anda bertemu teman lama yang berasal dari daerah dengan anda anda sangat anusias dan kemudian anda segera teman pencandangannya masa ditinggalkan teman yang ini gak sopan itu Pak masa ditinggalkan kamu dapat yang baru tinggal yang lama meprep dua hati dua aja dengan kami teman malas teman-teman kau ada lagi mau nanya Pak Amir ini udah bener bu silahkan nomor 3 nomor 3 17 atau 3 ketik aja bu dicoba ketik aja nomor 2 76 udah bagus ya 3 sebagai guru seni budaya mengajarkan sikap toleransi yang paling kalau dari 76 itu udah bagus ya Pak 76 70 80 itu bagus ya Pak ya bagus lah Bu udah itu udah nilainya nilainya udah baik kalau dia dibawah itu dibawah itu Pak kayak 50 30 itu gak bagus ya gak bagus lah Bu itu kan nilai paling tinggi 80 Bu masa ibu dapat 50 ah cumananya kanannya loh Pak 90 oke saya beritahu sekolah kan ada KKM-nya 70 jadi gak boleh saya mau dulu gak ada KKM P3 yang ada tinggi-tinggi jangan masukin Pak yang Bu cara kita sekolah pakai kakak oke sudah ya sebagai guru seni budaya mengajarkan sikap toleransi dan mengajar budaya orang lain kepada siswa adalah hal yang penting dibandingkan materi teoritisnya ya ini penerapan namanya lebih baik terapan ketimbang teoritis ini jawabannya udah jelas jawabannya ini yang oke ada lagi nomor berapa lagi klik aja diketik 17 Pak 17 Pak 17 ketik ya Bu ketik di pesan Pak nomor ini Pak saya kurang Pak nomor 8 nomor 2 nomor 8 Pak 12 12 dulu lah ya 12 dulu Pak tadi saya kalau Anda tangan guru baru suara daerah ini Bu menolak Bu jangan menolak ide seorang Bu dipahami dulu ide-nya ngerti ini nolak nggak nyocok lah Bu kenapa nolak Pak Amir tolong nomor 10 kabar 17 dulu Anda ditunjuk sebagai ketua tim dalam pembinaan pramuka Anda memiliki 3 rekan yang akan membantu Anda dalam pembinaan pramukaan Anda akan menegurkan apa tuh menegur Anda melayakan amanah ya bener lah menegur Pak Amir nomor 19 19 19 ya 19 19 terdapat rumor pengelapan uang rumor Bu gosip masa ingin ibu buktikan gosipnya ngapain orang gosip kok rumor bapak disitu nomor 11 dengan 12 sama Pak soalnya iya sama pak nomor 11 Pak Amir saya saya boleh berkali mohon maaf ya 11 yang 12 sama selamat nomor 12 nanti saya ganti mohon maaf ya nanti ibu yang gak sekarang nanti oke boleh bekerjakan diulang kali nomor 16 Pak nomor 16 14 Pak Amir Anda menerima laporan murid Anda seorang guru dalam kita belajar mengajar selalu melenceng dari materi yang saya sejajarkan Anda kemudian laporan langsung kepada sekolah sekolah ya gak boleh lah bu kita laporkan langsung ke kepala sekolah Anda kan temannya harusnya Anda nasihati dulu harusnya nasihati dulu kalau iya jadi Pak Amir ini ada lagi 30 Pak Amir tanya Pak Amir betul penggunaan Pak penggunaan get get Pak Amir Pak Amir ya silahkan Pak Pak untuk PG total 100 apa Pak PG apa Pak untuk PG teknis kemudian sosial keterangan manajerial itu PG-nya berapa ya P4 atau P3 Pak P3 gak ada PG kalau P4 berapa Pak P4 gini P3 itu gak ada PG jadi yang ada PG itu P4 P4 itu PG-nya teknis ya teknis itu sama dengan 180 oke paham Pak oke baru apa lagi itu manajerial 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 itu 4 x 25 berapa bagi kemana manajerial manajerial 25 eh 24 25 soal sosial kultural berapa ingin kemanyainya lupa saya Pak sosial 5 saya ini 114 114 ya manajerial sosial 117 117 117 pak itu dua-duanya 117 5 x 4 berarti berapa nih 0 2 1 80 ya yaudah ya pas lah PG-nya segini ini P4 pak di Jumisnya P4 yang umum ada PG yang gak ada PG itu yang berkebutuhan khusus oke paham ya Pak Amir mau nanya Pak Amir untuk yang itu hanya untuk tinggi-tinggi nilai ya Pak Amir iya bener sekali pak kan banyak itu saya bertanya Pak silahkan silahkan Pak mau nanya Pak silahkan saya juga manusia Bu Nurah sana ada pelan-pelan nih sana ada Pak Amir nomor tiganya 36 Pak Amir saya merasakan lo Pak ya Bu Bu Dania Yatim silahkan Pak mending ini kalau ada soal yang ling-ling ini dikerjakan dulu dalam berapa menit terus nanti kalau sudah semuanya dipahas bersama paham saya mau saya mau saya mau sudah udah Bu udah kenang aja saya paham maksud Ibu itu udah gini loh Bu tadi kan saya gini maksud saya gini tadipun saya juga salah tadi maksudnya gini saya ingin tadi maksudnya gitu tapi kenapa saya kenapa saya rajin ini yaudahlah saya rajin dulu lah maksudnya gini Bu saya kasih 20 soal tadi harusnya dikerjakan dulu semuanya udah cukup ya tengok dulu jawaban abis itu polok pembahasannya nanti pertemuan selanjutnya gitu kan jadi kita bahas itu gitu maksudnya gitu tapi mau dijawab sekarang ya gak masalah juga saya paham lah maksudnya gimana jadi kalau kayak gini ya nanyanya yaudah nomor berapa 36 apa juga ya ini masih masih perdana nih ya pertemuan perdana gak apa-apa nanti saya tegaskan ini maksudnya masih gini dulu aja biar paham nomor 36 taruh loh Bu tadi ada nomor 36 gak mungkin saya jawab semua satu orang satu tambah dulu ya nah ini anda sebagai seorang guru Indonesia melihat pampet PBDB disebat di grup WhatsApp sekolah oleh teman anda tidak memenuhi kaedah PUBI saya akan berdoa langsung di WhatsApp grup agar nanyain segala mungkin oleh rekan anda ini jawabannya menurut ibu yang tanya nomor 36 yang tanya nomor 36 sangat setuju udah Bu eh sangat tidak setuju tidak setuju tidak setuju diupai di Japer ya jatuhnya iya jangan di grup jangan negur di grup jangan negur di di grup jadi merasa tersing tersinggung jadi kok tersinggung nanti jadinya begadu kan gitu iya rantem rantem deh 36 A eh kok A pula apa eh 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 jadi gini nanti cara banyak saya saya tegaskan biasanya saya ngasih latihan setelah ngajar tapi kan ini gini Bu ini kan soal sosial kuturan jawab jawabnya ini kan cepet 10 menit 15 menit 20 menit sudah selesai 20 soal saya kasih tadi untuk biar oh bisa nih untuk jawab-jawab tapi yaudah kan gitu nanti besok lain kali saya kasih materi dulu habis itu dah jawabnya di luar dari Jum'aja biar supaya tidak ribut gitu kan maksudnya paham lah oke ada lagi tanya Bu tanya-tanya dulu ya nomor 81 iya Pak iya Pak 64 itu gimana ya Pak saya mau nanya Pak nomor 13 yang tadi Pak soal yang ujian tadi Pak iya Pak Pak Dwi Dwi silahkan Dwi Pak Amir saya mau nanya Pak Amir saya kan posisinya di P3 Pak Amir sedangkan kuota di eh provisi saya 136 iya tapi saya punya Sardik dan P1 P2 juga masih ada gimana ya Pak Amir itu P4 ya saya P3 Pak P3 Sardik itunya masih ada ada ya tunggu ESCN aja Bu ESCN buka ibu P1 nanti kan kalau ada setiap formasi ya udah menang lah itu Sardik kan yaudah kok nanti tunggu besok tunggu ibu buat akun dulu lah saya nanti saya nggak kenapa saya nggak mau jawab itu Bu saya takut jawab nanti salah kenapa saya yang belum tahu akunnya seperti apa ESCN besok lah saya baru tahu kenapa karena ada kawan di sekolah itu nggak orang tua minta bantuan untuk daftar saya harus baru tahu kalau saya jawab sekarang saya nggak tahu kenapa ESCNnya belum nampak kalau belum nampak belum enak belum tahu kayak mana oke Pak Amir ya tunggu besok aja Pak Amir Pak Amir Pak Amir Pak Amir mau tanya Pak Silahkan tolong Pak Amir sudah tanya Bu Suriana Amir bentar Bu Bu Suriana nggak ada Bu Resa Bu Resa silahkan Bu Resa Halo Pak Pak Resa Resa ya silahkan Pak kalau dari P3 itu kan tinggi-tinggian nilai kalau misalnya formasi di sebuah sekolahan itu sudah penuh apakah itu nanti diturunkan di P4 atau bagaimana nggak ada P4 kalau ada ibu kalau MSA lagi nih Bapak P3 nih iya Pak halo halo iya Pak Bapak P3 iya nggak dengar iya P3 Pak P3 ya P3 ya P3 ya P3 tadi P4 nerima kayak mana nih dia bilang kalau nggak bisa P3 nggak apakah diturunkan ke P4 Amir kalau kuatanya penuh gitu iya iya Bapak nggak bisa di P4 lah Pak orang matematiknya di P3 Pak Bapak ada P3 itu maksudnya gini kalau nanti prankan kalau tersedia formasi besok ada formasinya prankingan Bapak P3 Bapak lebih diunggungan daripada P4 P4 itu bisa daftar ketika formasinya masih ada makanya saya bilang saya nggak bisa jawab sekarang SCN ini seperti apa karena belum tahu sistemnya besok lah baru tahu kayak mana sih ini ya disesuaikan dengan dengan mekanisme yang jukisnya lagi dibuka jam berapa Pak? apa Bu Pak? untuk SSNnya dibuka jam berapa? ini Pak ini jam 11 sudah buka Pak jam 11 jam 11 ya? Pak Amir mau nanya soal oke siap maturun oke Bu Eka silakan Bu Eka soal Google form nomor 15 nomor 15 entar entar ya ini ini Anda menerima laporan siswa bahwa siswa lain menyontek saat ujian Anda mengonfirmasi yang tersebut kepada siswa yang bersangkutan Anda tanya Bu bener nggak? gitu loh baru tanya saksinya nah ini kan sikap yang baik Bu mengkonfirmasi namanya paham Bu? bukannya menuduh gitu takut mengkonfirmasi Bu bukan menuduh beda ya? beda Pak Amir nomor 6 dong 13 Jepri Bu kalau semua ini nggak bisa ya Anda menunjukkan sebagai ketua tim dan peminangan permukaan Anda memiliki tiga rekan akan membantu kegiatan permukaan Anda akan menegur kalau kurang disiplin ya bener lah Bu Ibu kalau teman Ibu gak disipin Ibu tegur lah Jawabannya salah setuju lah Nomor 6 Klik aja Ibu 13 Pak 6 dulu dong Ibu klik aja di pesan ya Biar enak Nomor berapa aja Nomor 10 Pak Amir Nomor 6 Pak Klik aja di pesan Dan nomor 10 Saya jelaskan nomor 10 Anda sedang makan bersama kadang-kadang Abis itu Anda Nengok kawan lama Anda Karena Anda sangat kenal dengan dia Atusias Anda pindah tempat duduk Ini kan gak baik Anda duduk sama teman Anda Tiba-tiba kawan Anda datang Langsung pindah Anda Itu namanya Kurang sopan lah ya Kurang sopan Jadi itu kan ada Teman lama Pak Saya ulang Saya ulangin ya Mau teman lama Mau gak teman lama Intinya Anda akan bersama rekan-rekan Anda Masa Anda pindah duduk Gak-gak teman Anda itu Itu gak penting lah Itu gak sopan namanya Setelah makan Abis itu baru Itu cocok Ini gak ada setelah makan Dan makanya saya bilang Pahamin lah Apa yang disoal Nomor 8 Ketika mendapat rekan baru Berasal dari ruang daerah Saya akan memperkenalkan diri sendiri Dan teman-teman lain Setelah saya akan bertanya Hal-hal istimewa dan dendek Ya ini benar lah Apa lagi ini Jawabannya inilah Apa lagi Nomor 6 Pak 6 Pak Iya Tiga sudah tadi Seorang guru sikap tegas Bentar Seorang guru sikapnya tegas Membuat guru itu Menjadi kurang disukai siswa Tadi udah saya jawab Ini Bu Pulak balik Kenapa guru tegas Kurang disukai siswa Ini hal yang wajar Ya benar lah Hal yang wajar Jawabannya Itu hal yang wajar lah Nomor 13 Yang tadi ya 13 Penggunaan get-get Di satu sisi Dapat membantu Proses pelajaran Tetapi selain dapat Posiswa Menjadi ketergantungan Sehingga gurulah Yang berperan Menjauhkan Ya ini benar lah Sikap gurunya baik Jawabannya Alah Menjauhkan Dampak negatif Benar sekali lah ini Kan gitu Dah jelas lah Bukannya itu Salah satunya Peran orang tua Pak Pak A-nya nilainya 1 Kan Ini jawabannya A Ini terbalik ini Ya mohon maaf Terbalik Kan ini udah poin Pak Ini saya berbalik Ini anusnya A Jawabannya Ini A ya Jawabannya Oke Gini loh Pak Sehingga gurulah Berperan menjauhkan Siswa dari dampak Negatif Penggunaan JJ Ini sikap Bapak Baik gak sih ini Sebagai guru Baik gak ini Baik Baik Pak Baik Pak Baik Kalau Ibu Bapak Jawab D Berarti peran guru Sekolah ngapain Kan Itu kan di sekolah Pak Iya Jawabannya Paham ya Ini jawabannya Nanti saya ganti Ini A Jawabannya 5 3 2 Oke Aman ya Bu Ya Aman ya Ada lagi Cantu ya Saya jawab semua 8 8 8 8 1 8 8 Jadi di PDF 4 Iya Pak Nomor Nanti 8 Jauh kali lah Bu 8 1 Nanti Soal Sekit aja 8 1 Saya ngasihnya Tunggu lah pelan-pelan Saya Bahas pelan-pelan Kayak ini Enggak Malah Ngebut Patas Pak Santai dulu Masih Ngebut Paham dulu Pak Amir Biar ngerti Pak Ngebutnya pelan-pelan aja Bu Eh jangan Ngebut Sabar ya Pak Pelan-pelan ya Pak Amir Jangan ngebut Sekali 8 1 Dalam mencari di tengah Nah Dalam mencari di tengah Suatu masalah Saya menurut Anda Sudah keterlaluan Anda akan cenderung Mengajak orang lain Yang tidak Sepaham dengan Anda Untuk berkursi Dan Anda akan menyampaikan Keberatan Anda tersebut Ini baik apa enggak? Tidak bayang Dalam mencari di tengah Dari satu masalah Yang menurut Anda Sudah keterlaluan Anda akan cenderung Mengajak orang lain Yang tidak Sepaham dengan Anda Berarti Anda Betengkar dengan orang itu Kan gitu Ya Tapan satu nih ya Anda mengajak Yang bertengkar Dengan Anda itu Ketemu Ngobrol Ngobrol Menyampaikan Unek-unek Atau keberatan Anda Kan gitu Sangat setuju Sangat setuju Sangat setuju Ini kan namanya Mediasi Ya kan Berarti jawabannya Alam Mediasi terbuka Iya Dari pari pendang Nah Aman ya Nah Ntar Ini 20 orang Mau saya jawab Ntar ya Yang sudah siap nih ya Sudah siap Soalnya nanti ya Soalnya nanti Sudah soalnya nanti Kita jawab lagi Mau Japri Japri lah Kalau salah Saya pasti balas Ini nanya nih Bu Eka Silahkan nanya Bu Eka Eka Poji Ada Eka Poji Saya jawab nih Saya akan jawab Kenapa? Karena ini masih Pendaptaran pendatang ini Saya akan jawab Apa masalah Aku kan mau tanya Kan waktu Awal itu kan Aku kerja Di sekolah Itu dari 2 Juni 2017 Sampai 2019 Itu kan udah terhitung 2 tahun 2 bulan tuh Pak Nah aku baru Masuk lagi Awal Bulan 2023 Kalau aku hitung itu 3 tahun itu Sampai dengan 1 Oktober Itu aku masuk P3 Bisa gak ya? Itu kan saya bilang Dicek Bu Dicek itu Jawaban dicek Ya di SSCN Ya jawaban dicek Yang udah ngantuk Silahkan Itu cek Bu ya Ini saya Kuluh ke sahaja nih Biar saya pahami Yang intinya SN Mengenai Bentar Bentar Bu Mengenai besok ini Adalah SN kuncinya Jumratul ma'wa 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 Jumratul ma'wa Silahkan Bu Silahkan Bu Mau tanya Pak Silahkan Kalau di sekolah saya kan Misalnya ada permasi Kuat dikit lah Bu Ah suara ibu kecil kali Macam pakai masker Aku tengok Gini Pak Mau tanya Pak Pak Amir Sabar Pak Di sekolah Saya kan ada permasi Misalnya nih Silahkan Terus Di sekolah lain tuh Ada jurusan bahasa Inggris Yang mau masuk di sekolah saya Bisa kah? Itu Dia gak bisa Maksudnya Kalau ibu Masuk peringatan Ibu menang juga Kalau ada induknya Kayak manapun Kayak manapun bahasa Inggris Mau kayak manapun jurusan mereka Masuk Kalau ibu ada induk Ibu tak menang Yang jadi masalah adalah Pemerintah nih Ya itu tadi saya bilang Saya malas ngomongnya Ini Ya harusnya ya Jangan terlalu banyak lah Yang masuk ke SD Kasian juga Mengambil kuota Yang tidak semestinya diharuskan Tapi mau gimana Saya gak punya kuasa ya Bu Jadi ibu Satu lagi Pak Satu lagi Pak Satu lagi Ini kan ada Yang Bentar Pak ya Saya buka dulu Pak Ya Bu ya Saya sabar orang Bu ya Saya akan meladeni 23 orang ini Tanya jawab Padahal jam saya sudah habis Sabar ya Pak Amir Saya sabar loh Ibu jangan jadi saya sabar Bu Assalamualaikum Pak Amir Silahkan Pak Yang mau Misalnya ya Pak Saya udah mau Ntar dulu Pak Pak gini Pak Pak saya sering mau tanya Pak Silahkan Bu Bu Jumratul Mawas Silahkan Bu Ini kan untuk jabatan Tenaga guru Kan memiliki masa kerja Paling lama tuh Tiga tahun Pak ya Itu guru Disini kan ada syaratnya Pak Beserta printout data Dapodik Dan tenaga pendidikan Yang ada di Dapodik Pak Itu info GTK tuh Yang kita printout Pak Iya benar sekali Bu Oh iya Untuk satu priode aja Kak Pak Iya Oke Sesuai dengan apa yang di PDF Surah Edaran Oke 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 makasih Pak Saya serigus Nelly Silahkan Iya Pak Pak kemarin kan Sudah di cek Pak SSJASN nya Di sana Permasinya Keterangannya tidak Pak Jadi bagaimana tuh Pak Solusinya Saya jawab semua kegalauan itu ya Sekarang Buka itu Tidak bisa lagi Saya ulangin ya Buka itu Sekarang tidak bisa lagi kan Error Tidak Pak Iya error Tidak bisa error Ditutup Artinya apa Mungkin kesalahan sistem Satu Saya tidak tahu Makanya saya bilang Saya belum percaya Yang pengecekan itu Kenapa Itu sistemnya masih Sinkron-sinkron Saya percaya SSJASN SSJASN Saya percaya Bentar Buat akun lah Bapak Ibu dulu Saya ulangin ya Satu Bapak Ibu kalau bisa Link untuk buat akun tuh Bisa dikirim gak Pak Nanti sabar Satu Buatlah akun dulu Mau malam ini Mau subuh Buatlah akun Ya kalau memang mau Ini ya Menjawab kegalauan Namanya kan Nah buat akun Menjawab kegalauan Buat puisi Jawab kegalauan Yang kedua Buat akun Jadi Pak akunku Pak Ya udah Masuklah login Login Paham login kan Masuk Paham Kalau disitu nanti Ada tampilan layar Jelas itu Pilihan-pilihannya jelas Kalau ada Ibu Yang terlalu jauh yang Kalau Ibu bisa Next-next terus Yang Yang bilangin ya Kalau Ibu bisa Next-next terus Next-next-next Sampai resum Berarti Ibu Artinya bisa ujian Bener gak Itu ya Pak Iya lah Kalau Ibu bisa resum Ada formasi Bisa resum Resum itu namanya Ibu jelas Melakukan pendaftaran Berarti Ibu bisa ujian Tapi kalau Ibu akunnya Dikunci Gak bisa lanjut Ya mohon maaf Air dan batin Paham Tapi kalau mau ganti Ijasa bisa gak sih Pak Verpal Berarti itu gak ada Formasi di sekolahnya Pak Kalau Kalau verpal Kan tadi kan Ngecek-ngecek tadi kan Portal itu gak ada Keluar formasinya Itu verpalnya Bermasalah Verpal lagi lah Tadi kawan-kawan sekolah semua Itu saya bilang Verpal lagi aja Di operator Dia tadi verpal lagi semua Kawan-kawan sekolah tadi Jadi kalau mau verpal Verpal aja Di MPGTK Atau di operator Kenapa? Sampai tanggal 30 September Berarti masih ada Kesempatan verpal Ijasa Kalau yang bagi Tapi saya Lebih percaya SACN lah Kenapa Besok langsung nampak Yang mana yang bisa Yang mana yang gak Yang mana yang bisa Pindah ke upaten Kan ada terbosan baru tuh Apakah pindah ke upatennya bener Atau enggak Besok lah itu Oke paham ya Silahkan lagi Ibu Di kota saya Gak ada parmasi loh Pak Bu Nur Warianti Silahkan Sabar Iya Pak Bapu dua orang lagi Pak Sabar Pak Nur Warianti Pak Agung sabar ya Pak Agung sini Pak Agung Bu Nur silahkan Bu Nur Pelan-pelan Bu Nur Iya Iya Pak Saya itu kan kemarin Sudah WA Bapak ya Yang masalah Ijasa saya Kemudian saya itu Sudah menemui operator saya Dan itu sedang di verpal Tapi Pak Di kota saya Di kota Bandar Lampung Itu tidak ada formasi Adanya di kabupaten Saya jawab Sudah saya paham Bu Nur Ibu Nur tidak ada Formasi di wilayahnya Apakah bisa Pindah ke kabupaten lain Jawabannya semuanya Di ESS CN Besok Saya tidak bisa jawab sekarang Kalau ada menunya Bisa pindah ke kabupaten Alhamdulillah Kalau tidak ada Mohon maaf Pak Agung silahkan Oke Pak Makasih Pak Silahkan Pak Agung Pak Saya tanggal Pak Pak Mau tanya Kan ini Apa namanya Info GTK Itu tidak bisa dibuka Pak Sedangkan Belum perpal Ijasa Pak Apakah itu bisa Bisa Bu Tanggal 30 September Sampai itu Baru perpal Ijajah Bu Berarti masih lama Bu Pendaftarnya sampai tanggal 5 Oktober Bu Untuk yang P2 P3 Berarti Ibu bisa daftar sampai tanggal 5 Perpal Ijajah Sampai tanggal 30 September Perpal Itu banyak orang Yang masuk Bu Sabar saja Bu Info GTK itu Tidak bisa Tanya operatornya Bu Operatornya yang bisa Yang bisa semuanya itu Bu Sudah-sudah simperan Berarti sabar Tunggu-tunggu Jaringan Bu Jaringan Jaringan Carilah Ari Carilah Info GTK Carilah waktu Waktu yang Yang sunyi Subuh-subuh Bu Sepina Bu Sepina Pak Amir saat pembuatan Ya Pak Sepina dulu Bu Sabar Bu Belum Pak Bu Sepina silahkan Nanti Bu ya Sunarti nih Sunarti Masih banyak lagi Dari bawah nih Dari atas Dari bawah ke atas Bu Sepina silahkan Tanya jawabnya Ini top dulu lah Dari bawah ke atas